Tolong rekan-rekan semua, ini bila perlu didengarkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia khususnya. Saya membeli minyak memakai uang baru ini tidak berlaku di Pertamina. Pertamina saya membeli minyak di daerah Jalan Pagar Alam atau di samping Asrama. Uang ini dinyatakan tidak berlaku, saya beli minyak padahal ini uang baru. Beredar unggahan video curhatan seorang pria yang mengaku ditolak SPBU saat bertransaki menggunakan uang baru. Curhatan pria tersebut berhasil diketahui dari unggahan video di akun TikTok SIS130417Gmail.com. Dalam video singkat itu terdengar seorang pria tengah curhat mengenai uang baru yang belum bisa digunakan untuk bertransaksi. Pria ini kemudian menyinggung pemerintah khususnya Bank Indonesia untuk lebih gencar sosialisasi soal uang baru tersebut. Sontak saja unggahan video yang ditonton ribuan kali itu langsung dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Sebelumnya, pemerintah dan ban Indonesia meluncurkan sebanyak tujuh pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022, uang T2022 tersebut pada hari ini, 18 Agustus 2022 di Jakarta. Adapun ketujuh uang tersebut secara resmi berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, bertepatan dengan hari ulang tahun, HUD, Republik Indonesia yang ke-77, 17 Agustus 2022. Uang tahun emisi 2022 sendiri terdiri dari pecahan uang rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!